Hasil kasasi Mahkamah Agung atau MA yang menganulir hukuman mati Ferdi Sambo ditanggapi oleh pihak keluarga mendiang Brigadir Yosua atau Barat. Ibunda Yosua, Rosti Siman Cuntak merasa kecewa dan menyayangkan dengan keputusan para hakim MA ini. Dikutip dari Tribun Jambi, saat saat 8 Agustus, Rosti Siman Cuntak mengaku terkejut dengan informasi perubahan masa tahanan Ferdi Sambo CS. Terlebih pihak keluarga belum dapat informasi detail terkait putusan ini, Rosti pun kembali menekankan bau jiringnya sangat kecewa dengan hasil tersebut. Terkait putusan kasasi MA ini, Rosti akan melakukan komunikasi dengan pengacaranya. Sementara itu pengacara keluarga Yosua, Rambo Suta Barat menilai putusan MA tak memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Hal ini lantaran Ferdi Sambo saat melakukan kejahatan masih berstatus aparat pendegak hukum. Sehingga seharusnya Sambo tak mendapatkan keringanan hukuman, termasuk sang istri Putri Candrawati. Ramos mengatakan putusan MA ini akan jadi presiden buruk bagi pendegakan hukum di tanah air. Sebagai menarik ketahui, majelis hakim MA menganulir hukuman Ferdi Sambo CS. Meskipun itu, saat sidang kasasi, sebanyak 2 dari 5 hakim memiliki beda pendapat, yakni ingin Sambo tetap dihukum mati. Namun putusan anulir hukuman ini dikuatkan 3 hakim lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!